Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya terus bergulir. Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang tersangka yang sebelumnya berstatus saksi. 3 dari 5 tersangka merupakan mantan petinggi Jiwasraya, sementara sisanya dari pihak swasta. Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya mulai memasuki babak baru. 5 tersangka ditahan hingga 20 hari ke depan di sejumlah rumah tahanan seperti Rutan Komdem Jaya, Guntur, Rutan Salemba, Rutan KPK, serta Rutan Cipinang. Di antara 5 tersangka, 3 orang merupakan mantan petinggi perusahaan asuransi plat merah ini. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya Hari Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syah Mirwan, kemudian Beni Cokro Saputro, Komisaris PT Hansen Internasional, dan Heru Hidayat sebagai Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera. Nama Hari Prasetyo sebelumnya sempat menjadi perbincangan karena pernah menjabat sebagai tenaga ahli utama kedeputian tiga bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis di kantor staf presiden. Terkait peran para tersangka, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyatakan belum bisa memberikan informasi detil karena masih dalam penyidikan. Kejagung juga sudah menggeledah 13 kantor. 11 dari 13 perusahaan yang digeledah merupakan perusahaan manajemen investasi. Dugaan korupsi yang terjadi di asuransi plat merah ini berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 13,7 triliun rupiah. Sementara itu kuasa hukum Beni Cokro mengatakan klien yang baru diperiksa pada selasa kemarin sebagai saksi atas perkara gagal bayar jiwas raya dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun menyayangkan langkah penyidik jam pitsus yang langsung menahan kliennya. Ya kalau mencengkal, orang mencengkal itu kan biasa. Saksi pun banyak juga yang mencengkal. Ketika diperiksa tidak jadi tersangka, tidak ada alat bukti biasa. Kelima tersangka ditahan di tempat berbeda. Beni Cokro Saputro di Rutan Salemba Cabang KPK, Hendris Manrahim di Rutan Guntur, sedangkan Hero Hidayat dijebloskan ke Rutan Kejagung. Sementara Syahmir Wan akan mendekam di Rutan Cipinang, dan Hari Prasatyo ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari, Jakarta Selatan. Pemisahan ini dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Tim Liputan Transmedia.